Bimo terbangun dari tidurnya, wajah dan tubuhnya berkeringat, detak jantungnya terasa kencang. Bimo lalu duduk di kasurnya, membaca beberapa doa untuk menenangkan diri. Rupanya dia tadi bermimpi buruk dan terbangun dengan kaget. Bimo mengingat-ingat mimpinya barusan. Mimpi buruk yang aneh. Malam ini sudah hampir 5 hari berturut-turut Bimo bermimpi hal yang sama. Dalam mimpinya tadi, yang hampir sama dengan mimpi-mimpi hari sebelumnya, Bimo bertemu dengan seorang perempuan misterius. Perempuan dalam mimpinya itu berambut panjang dan wajah serta badannya penuh dengan luka. Tapi mimpi barusan sedikit berbeda dari beberapa malam sebelumnya. Perempuan dalam mimpinya tadi mengucapkan sebuah kalimat. Mas, tolong hapus foto-fotoku. Siapa perempuan dengan berambut panjang dan wajah penuh luka di dalam mimpi Bimo itu? Apa mimpi itu hanya sebuah halusinasi? Atau memang mimpi yang mempunyai sebuah arti? Simak kelanjutan cerita ini dalam video Horrorholics. Yang jelas, cerita ini berdasarkan kisah nyata dari seorang fotografer. Masih bersama saya, Arfi Subscribe channel Horrorholics ini Maturnuan Kembali lagi di video horror misteri dari channel Horrorholics. Masih bersama saya, Arfi Pengelola dan Narator channel ini. Kalau anda penyuka cerita horror dan misteri Subscribe channel Horrorholics ini Karena akan ada video baru setiap minggunya disini Nyalakan juga tombol loncengnya Supaya anda dapat notifikasi Mengenai video horror misteri terbaru dari Horrorholics Kita mulai saja cerita kali ini Cerita ini adalah kisah nyata dari pengalaman seorang fotografer Kita sebut saja namanya Bimo Dan kejadian dalam video ini belum terlalu lama Di tahun 2013 Sejak kecil Bimo memang menyukai hobi fotografi Dan sejak tahun 2009 Bimo serius mempelajari dunia memotret itu Salah satu jenis fotografi yang dia seriusi adalah memotret model Dan sejak tahun 2012 Bimo bekerja sebagai fotografer di salah satu tabloid ternama di Jakarta Pekerjaan utamanya Memotret model dan artis-artis Sudah hampir 2 tahun ini Bimo bekerja sebagai fotografer di tabloid XYZ Hampir setiap hari tentunya dia memotret model dan artis Karena memang begitulah pekerjaannya Dan mayoritas yang dipotret adalah perempuan Bimo menjalani hari-harinya biasa saja Pekerjaannya lancar-lancar saja Hingga suatu ketika Di tahun 2013 Pengalaman misteri dan cukup horor terjadi pada Bimo Bulan Maret 2013 Bimo pulang ke kosnya setelah seharian bekerja Pekerjaan hari ini cukup melelahkan dan sesampainya di kos Tidak lama kemudian Bimo tertidur nyenyak Ini hari Bimo terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk Jam 1.25 WIB Ini hari Bimo lalu keluar dari kamar kos Menuju ke dapur Dan membuat sebelas kopi panas Lalu kembali lagi ke kamarnya Bimo bertanya dalam hati mengenai mimpi buruknya tadi Ia bingung dan tidak paham tentang mimpinya Menurut sebagian orang Mimpi memang hanya bunga tidur Tapi terkadang mimpi juga bisa menjadi pertanda atau firasat Dalam mimpinya tadi Bimo sedang berada di dalam kamar kos ini Sedang duduk Dan dari kejauhan tampak seorang perempuan berambut panjang Wajah dan badannya penuh dengan luka Perempuan itu tidak berkata apa-apa Dia hanya memandangi Bimo Perempuan dalam mimpinya itu Memang tidak melakukan hal yang mengerikan Dia hanya diam saja Dan memandang ke arah Bimo Tanpa sepatah kata Yang membuatnya terlihat mengerikan Ya memang karena luka-luka di wajah dan badannya saja Tapi perempuan itu diam saja Tidak menyerang Bimo Setelah minuman kopinya habis Bimo lalu melanjutkan tidur kembali Dipikirnya mungkin saja Mimpi tadi tidak berarti apa-apa Sekedar bunga tidur biasa saja Keesokan harinya Bimo melanjutkan aktivitas rutinnya Sebagai fotografer di tabloid XYZ Tapi ada yang sedikit aneh beberapa hari ini Mimpi itu terulang lagi Dan setiap kali mimpi itu datang Bimo selalu terbangun dari tidurnya Mimpi yang sama dan berulang-ulang dalam beberapa hari ini Saat Bimo tidur malam hari Mimpi tentang perempuan berambut panjang Dengan wajah dan badan penuh luka Mimpi buruk yang sama ini selalu datang dalam 4 malam ini Bimo makin bertanya-tanya tentang arti mimpi itu Dan dia mencoba mengenali perempuan misterius dalam mimpinya Tapi tetap saja Bimo tidak menemukan jawaban Tapi Bimo mulai curiga dengan mimpi itu Mimpi yang berulang Dengan adegan yang hampir sama Seorang perempuan dengan wajah dan badan penuh luka Memandang ke arahnya Tanpa sepatah kata pun Mimpi yang terjadi berulang-ulang Biasanya memberi pertanda sesuatu Tapi karena tidak menemukan jawaban apapun Mengenai mimpi buruk yang aneh itu Bimo lalu melanjutkan tidurnya lagi Hari kelima Malam hari Sepulang kerja Bimo sudah tertidur di kamar kosnya Tengah malam Kejadian aneh itu terulang lagi Bimo lagi-lagi terbangun dari tidurnya Wajah dan tubuhnya berkeringat Detak jantungnya terasa kencang Bimo lalu duduk di kasurnya Membaca beberapa doa Untuk menenangkan diri Rupanya dia tadi bermimpi buruk lagi Dan terbangun dengan kaget Bimo mengingat-ingat mimpinya barusan Mimpi buruk yang aneh Dan mimpi ini Sudah hampir lima hari berturut-turut Datang dengan hal yang sama Kejadian yang sama Dalam mimpinya tadi Yang hampir sama dengan mimpi-mimpi hari sebelumnya Bimo bertemu dengan seorang perempuan misterius Perempuan dalam mimpinya itu berambut panjang Dan wajah serta badannya penuh dengan luka Tapi mimpi barusan Sedikit berbeda dari beberapa malam sebelumnya Biasanya perempuan dalam mimpinya hanya terdiam Dan memandanginya saja Tapi kali ini berbeda Perempuan berambut panjang dengan wajah dan badan penuh luka itu Mengucapkan sebuah kalimat Mas Tolong hapus foto-fotoku Bimo terdiam cukup lama Dia berusaha mengingat-ingat wajah perempuan dalam mimpinya Dia lalu berpikir Bisa saja perempuan itu punya keterikatan dengan dirinya Karena perempuan itu berkata Mas Tolong hapus foto-fotoku Apa perempuan itu salah satu model Bimo? Mungkin itu sebabnya Dia meminta fotonya dihapus Tapi siapa perempuan itu? Bimo berusaha keras mengenali wajahnya Tapi belum ada jawaban juga Dia belum tahu identitas perempuan dalam mimpinya yang sudah berulang setiap malam Selama lima malam ini Siang harinya Saat pekerjaan Bimo cukup luang Bimo membuka file-file di laptopnya Dicek masing-masing folder dan foto di dalam laptopnya Bimo berusaha mencari tahu mengenai perempuan dalam mimpinya Yang sudah terjadi dalam lima hari berturut-turut Setiap kali dia tidur malam File-file foto di laptopnya itu dibuka-buka lagi oleh Bimo Setelah beberapa jam mencari dalam file-file foto di laptopnya Tetap saja Bimo tidak menemukan jawaban Identitas perempuan misterius dalam mimpinya Masih belum terpecahkan juga Sore harinya Bimo lalu pulang ke kosnya Sesampainya di kos Bimo masih bertanya-tanya dalam hati Mengenai identitas perempuan dalam mimpinya Tapi ya sama saja Dia tidak bisa mengenali wajah perempuan itu Karena wajah dan badannya penuh dengan luka Malam harinya Bimo masih belum tertidur Masih memikirkan mengenai perempuan misterius itu Sudah dua kali Bimo mengisi ulang gelasnya dengan kopi panas Dan entah sudah berapa batang rokok dihisapnya malam itu Pikiran Bimo penuh dengan pertanyaan mengenai perempuan misterius itu Dan malam ini Bimo belum bisa tidur juga 23.18 WIB Bimo belum tidur Bimo duduk di kursinya di dalam kamar kosnya Di depan mejanya ada segelas kopi panas dan sebungkus rokok Tiba-tiba Bimo tersadar dari lamunannya Karena merasa ada bau wangi yang mendadak tercium olehnya Bau wangi itu sangat kuat Seperti bau bunga melati Tapi tidak lama Dan bau wangi itu menghilang Belum selesai Bimo bertanya-tanya mengenai bau wangi itu Tiba-tiba ada bau aneh yang tercium Kali ini baunya cukup kuat Tapi ini bukan bau bunga melati Bau ini berbeda Bimo berusaha mengenali aroma itu Bau itu Bau ini Bau anjir darah Seperti bau yang sering kita cium Kalau kita berada di ruangan operasi di rumah sakit Bau darah Bimo makin bingung dengan bau wangi bunga melati Dan bau anjir darah yang tiba-tiba tercium olehnya tadi Dan belum sempat Bimo menemukan jawaban Mendadak ada kejadian aneh lagi yang datang Entah dari mana dan kapan datangnya Di depan pintu kamar Bimo Sudah berdiri seorang perempuan Jaraknya kurang dari 4 meter dari posisi Bimo dulu Bimo sangat terkejut melihat perempuan itu Dia mengenali perempuan itu Perempuan ini Adalah perempuan yang sama dengan mimpinya beberapa malam ini Perasaan Bimo campur aduk Dia merasakan sedikit takut Tapi dia juga penasaran dengan perempuan di depannya ini Tapi Bimo tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya Perempuan ini memandang ke arah Bimo Iya Ini perempuan yang sama dengan di dalam mimpinya Perempuan berambut panjang Dengan wajah dan badan yang penuh luka Bimo masih terdiam Dan hanya melihat ke arah perempuan itu Kalau orang Jawa bilang Bimo ini sedang kancilan Rasa takut dan bingung yang menjadi satu Dan membuat seseorang hanya terdiam seperti patung Tapi tetap sadar Perempuan ini masih memandang ke arah Bimo Dan masih berdiri di tempatnya Tidak bergerak dan tidak mendekat Perempuan ini lalu mengucapkan sesuatu ke Bimo Mas Tolong hapus foto-fotoku Bimo masih terdiam Seperti patung yang tidak bisa bergerak Badan dan mulutnya kaku Hanya mata dan otaknya saja yang masih bisa berfungsi normal Detak jantungnya terdengar kencang Sesaat kemudian Setelah selesai mengucapkan Mas Tolong hapus foto-fotoku Perempuan itu lalu menghilang dengan tiba-tiba Meninggalkan Bimo yang masih terdiam seperti patung Di kursinya Di kamar kosnya Sekitar 5 menit kemudian Bimo mulai bisa menggerakkan tangan Kaki dan badannya Tidak seperti sebelumnya Saat badannya kaku seperti patung Saat ini Bimo sudah sadar penuh Dan tubuhnya berfungsi dengan normal Bimo lalu meminum kopi dari gelasnya Dan setelah itu Menghidupkan sebatang rokok Berusaha menenangkan diri Kemunculan perempuan misterius tadi secara tiba-tiba Benar-benar mengacaukan akal sehatnya Dan dia berusaha menenangkan diri Sambil mengingat-ingat wajah perempuan tadi Atau lebih tepatnya Sosok hantu Atau arwah Atau korin perempuan tadi Sekitar 15 menit Bimo mengingat-ingat Dan akhirnya Jawaban itu datang Bimo berhasil mengenali wajah perempuan itu Bentuk wajah Postur badan Dan sorot mata perempuan itu Mengingatkan Bimo pada seseorang Ingatan Bimo lalu tertuju pada Stella Salah satu modelnya yang sudah lama sekali Pernah dipotret oleh Bimo Stella Adalah model perempuan yang dikenalnya Beberapa tahun lalu Saat dia belum bekerja sebagai fotografer Di tabloid EGZ Lebih tepatnya saat Bimo masih awal belajar Memotret model Sudah lama sekali Bimo tidak bertemu Stella Dan tidak pernah mendengar kabar apapun tentang Stella Iya Wajah perempuan misterius ini Tidak salah lagi Itu wajah yang sama dengan Stella Walaupun tidak mudah mengenali wajahnya yang penuh dengan luka itu Tapi Bimo yakin Wajah itu wajah Stella Bimo lalu membuka laptopnya Mencari-cari file foto Stella Sekaligus membuka-buka sosial media Berusaha mencari tahu info Mengenai Stella Mantan modelnya bertahun-tahun yang lalu Sangat susah melacak keberadaan Setelah Semua akun sosial medianya sudah bertahun-tahun tidak ada postingan baru Nomor kontaknya juga sudah tidak aktif Setelah beberapa jam mencari dan menghubungi beberapa teman fotografer dan model Bimo akhirnya berhasil mendapatkan informasi mengenai Stella Stella ternyata sudah cukup lama berhenti aktivitas dari dunia model Karena pacarnya sangat posesif Dan dia tidak diizinkan untuk berprofesi sebagai model Begitu juga dengan sosial medianya Karena pacarnya juga Stella menghilang dari semua sosial medianya Itu sebabnya sangat susah melacak keberadaan Stella Karena dia memang sengaja menghilang Tapi ada sebuah kabar yang sangat mengejutkan tentang Stella Sekitar sebulan yang lalu Stella dan pacarnya berkendara dengan sepeda motor dari Jogja ke Surabaya Dan di tengah perjalanan mereka mengalami kecelakaan Motor yang mereka kendarai bertabrakan dengan bispari wisata yang menerobos traffic light Dan mereka berdua terluka parah Stella mengalami luka parah di bagian kepala Dan dia tidak berhasil diselamatkan Stella kemudian meninggal dunia di lokasi kecelakaan Sementara pacarnya meninggal dunia di rumah sakit Beberapa hari setelahnya Informasi mengenai Stella ini Didapatkan Bimo dari saudara sepupu Stella Yang dulu Pernah mengantar Stella ke lokasi pemotretan Jadi informasi ini bisa dipercaya Setelah mendapatkan informasi yang jelas mengenai Stella Bimo menjadi kaget dan merasa merinding Bimo akhirnya paham Itu sebabnya beberapa hari ini dia selalu mimpi ditemui perempuan yang wajah dan badannya Penuh dengan luka Karena perempuan itu mengalami kecelakaan sebelum meninggal dunia Dan ternyata Perempuan dalam mimpinya itu adalah Stella Dulu Semasa masih aktif sebagai model Stella biasanya melakukan pemotretan dengan konsep seksi dan berani Ya gambarannya Kira-kira seperti konsep-konsep foto model yang sering kita lihat Di majalah dewasa Semacam popular FHM dan Playboy Kira-kira konsep seksi seperti itulah Begitu juga saat Stella melakukan pemotretan dengan Bimo beberapa tahun yang lalu Konsep seksi seperti popular FHM dan Playboy Foto-foto Stella yang sangat seksi itu Memang tidak ada satupun yang pernah diposting oleh Bimo di sosial media Semua file fotonya tersimpan di laptop Bimo Dan ternyata Stella meninggal dunia sebulan yang lalu Mungkin saja Stella merasa belum tenang kalau foto-foto seksinya Masih belum dihilangkan Walaupun foto-foto seksi itu juga tidak pernah terpublikasi kemana-mana Bimo lalu membuka folder-folder foto di laptopnya Dan akhirnya ketemu juga beberapa folder-folder foto pemotretan Stella Beberapa tahun yang lalu Ada sekitar 600 foto di dalam folder-folder foto seksi Stella itu Dan tanpa pikir panjang lagi Bimo lalu mendelete semua file itu Menghapusnya dengan permanen Akhirnya Bimo lega Karena hal yang mengganggu pikiran dan mengganggu tidurnya Beberapa hari ini bisa terpecahkan Jam tangannya sudah menunjukkan pukul 3.27 WIB Dini hari Bimo pun melanjutkan tidur lagi Pukul 6.15 WIB Bimo terbangun dengan kaget dari tidurnya Lagi-lagi dia bermimpi mengenai perempuan itu Yah Stella datang lagi ke mimpinya Dalam mimpinya tadi Stella datang dengan wujud yang bagus Tidak dengan wajah dan badan yang penuh luka Penampakannya normal saja Mirip seperti Stella yang terakhir bertemu dengan Bimo beberapa tahun yang lalu Dalam mimpinya tadi Stella tersenyum dan mengucapkan sebuah kalimat Makasih ya mas Dan setelahnya Stella lalu berjalan dan menghilang di kejauhan Sejak file foto Stella dihapus dari laptop Bimo Dan dalam mimpi dia mengucapkan Makasih ya mas Sejak itu Stella tidak pernah lagi datang ke dalam mimpi Bimo Arwahnya juga tidak pernah menampakkan diri lagi ke Bimo Oke Itu tadi cerita horror misteri Mengenai fotografer dan arwah modelnya Ceritanya adalah kisah nyata Walaupun nama-nama tokohnya harus saya samarkan Terima kasih anda sudah menyaksikan video ini Kita ketemu lagi di video horrorholics lainnya Dan subscribe channel horrorholics ini Nyalakan tombol loncengnya Supaya anda dapat notifikasi ketika ada video-video terbaru dari kami Semoga hari anda bahagia Tetap sehat Tetap semangat Tetap patuhi protokol kesehatan Salam dari saya Arfi Dari channel horrorholics Matur nuai Matur nuai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton